hai 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 welcome back to my youtube channel kreveler di video kali ini gua tidak akan memberikan tutorial tidak akan memberikan sharing santai tidak akan memberikan hal-hal yang cuan no untuk kali ini gua bakalan ngasih review-an review-an tentang sebuah barang yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang suka camping sebelum kasih tahu barangnya apa tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share dan komennya ya makasih Oke kali ini adalah barang yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang suka camping dan gue disclaimer dulu ya gua tidak di endorse sama sekali oleh ini karena kemarin gua punya kebutuhan lah ya Jadi gua beli sleeping sleeping bag sama ini ini namanya adalah matras camping nanti gua bakalan ngasih review-an tentang sleeping bagnya tapi untuk kali ini gua bakalan ngasih taunya tentang matrasnya aja ya karena gue itu bandel sih ya belinya itu beli sleeping bag sekaligus sama ini sih matras Oke kalau misalnya kalian mau membeli ini di online shop biasanya harganya itu kisaran antara 30-40 ribu rupiah kalau gue ini karena bandel harganya 150 itu kalau nggak salah kemarin nanti gua kasih aja ya struknya ya karena itu disatuin sama sleeping bag sleeping bag sama ini ya kita lihat dulu dari merknya Antare Star merknya itu adalah Antare Star ya ini yang disebut dengan matras camping oke untuk ketebalannya sendiri ketebalan ini adalah 3 mm oh iya gua bakalan lihatin dulu aja ya nah oke nah untuk dari bahannya sendiri ini terbuat dari spons ya karet spons ya jadi kalau misalnya disimpan di tempat-tempat yang licin ini tidak akan kena air dan juga tidak akan licin ya kita langsung buka aja ininya ya supaya bisa ngelihat dari panjangnya Oke jadi kalau untuk bagian luar nah ini bagian luarnya itu ada apa namanya ini ya ada gelombang-gelombangnya ya supaya tidak licin sedangkan bagian dalamnya seperti ini halus karena ini terbuat dari karet spons ya jadi yang dipakai adalah bagian dalam kan 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 kalau kalian lihat ya ini ya coba lihat ini ini kalau kita pakai ubi ubin lah ya lantai ini ini itu tadi sama gua udah di meter dan ternyata panjangnya ini eh panjang lebar berarti ya lebarnya ini kesini itu adalah 60 cm ya dari sini ke sini 60 sedangkan untuk panjangnya sendiri ini adalah 180 oke ya intinya panjang lah ya karena ini selalu ketutup gitu jadi begitu mau dipanjangin agak-agak susah tapi mungkin segini aja lah reviewan gua ya kalau menurut gua apakah ini bagus-bagus karena ini tidak licin ya untuk di tanah supaya enggak kena ke cacing segala macem bagus ini bagian ya meskipun cuman 3 mm mayan lah ya kalau buat tidur di ya daripada langsung beralaskan tanah lumayan lah ya jadi ini untuk ketebalannya itu adalah 3 mm lebarnya itu 60 cm dan panjangnya adalah 180 cm nanti gua saya bakal kasih reviewan tentang sleeping bagnya ya eh sebelum gua pamit tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share dan komennya ya makasih bye-bye selamat menikmati atas